Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kesekupan Bandung. Oke, di episode kali ini kayaknya udah pada tau ya, dilihat dari judulnya bahwa kita bakal ngobrolin tentang stunting. Yang lagi happening banget nih, sekarang-sarang tuh lagi naik-naiknya beritanya. Tapi apa sih stunting itu? Dan kita ngobrol sama siapa? Saya harus nyontek dulu nih namanya, biar gak salah ya mengucapkan sama beliau. Kita bakal ngobrol bersama dokter muda Isa Ariantana, spesialis anak. Halo dokter. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oh iya. Kita tayang jam 7 malam dokter. Dokter saya panggilnya dokter Isa, dokter Ariantana. Dokter Ari. Oh dokter Ari, oke. Dokter Ari, kita bakal ngobrol tentang stunting nih ya. Stunting ini lagi banyak banget diobrolin di masyarakat, ya kan. Tapi yang tadi kita ngobrol off air gitu, bahwa ternyata stunting itu sebenarnya udah ada dari zaman dahulu kala gitu. Tapi baru munculnya sekarang-sekarang dok. Nah ini banyak juga nih mungkin Sobat Komsos yang gak tau stunting. Apa sih stunting? Iya, boleh gak dok? Tolong dikasih tau dulu nih, stunting itu apa sih sebenarnya? Oke ya Sobat Komsos, stunting itu kalau per definisi ya adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 5 tahun akibat kekurangan gisi kronis. Atau kekurangan gisi kronis, kekurangan gisi jangka panjang. Jadi udah lama kronis-kronisnya. Dan berakibat pada tumbuh kembang yang tidak baik dan terutama yang terlihat adalah tinggi badan yang tidak sesuai pada umurnya. Tinggi badan yang tidak sesuai? Lebih benek, lebih rendah. Oke, kalau ngomongin soal tinggi badan saya agak-agak mikir dong. Karena saya selalu bilang ya kalau di bisik bahwa saya semampai. Semeter tak sampai gitu. Ya, tetapi kan perawakan pendek beda ya dengan stunting ya. Kalau stunting selalu diikuti dengan adanya gangguan tumbuh kembang. Kalau misalnya anaknya perawakannya pendek, anaknya gemuk tidak ada gangguan tumbuh kembang. Ya kita hanya sebut itu perawakan pendek saja. Mungkin dari genetik atau hal yang lain. Tapi kalau pada stunting karena ini adalah efek jangka panjang, kekurangan gisi kronis jangka panjang. Ini bukan hanya tubuhnya saja yang pendek, tetapi gangguan tumbuh kembang yang lain termasuk kecerdasan otak yang terganggu. Oke. Gitu loh. Selain itu gangguan tumbuh kembangnya apalagi nih? Kelihatan dari tadi tumbuh pendek gitu ya. Terus kecerdasan. Betul. Apalagi yang kelihatan? Ya aspek tumbuh kembang itu kan ada empat aspek ya. Aspek bahasa, aspek motorik halus namanya. Itu kecerdasan kognitif ya. Aspek motorik kasar ya, gerakan, apa namanya, si bayi, gerakan anak gitu ya. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial itu bagaimana bayi berespon terhadap lingkungan. Dan semuanya mempunyai ukuran. Kalau misalnya si bayi ini tidak bisa mengucapkan, tidak bisa, apa namanya, kalau orang Sunda bilang baceo pada anak umur empat bulan. Dan hati-hati, harusnya udah mulai bicara gak jelas kan si bayi. Tapi kalau dia gak bicara jelas nih, diem aja bayinya. Tapi mungkin orang akan, oh ini kayaknya speech delay. Beda ya? Beda, speech delay itu kan kalau misalnya sampai pada tahap umur sekian ya. Tidak bisa mengucapkan sama sekali ya, kita bilang mungkin speech delay. Tetapi kalau misalnya gangguan berbahasa diikuti dengan gangguan perkembangan motorik halus dan motorik kasar yang juga terganggu. Motorik kasar itu misalnya begini, si bayi harusnya bisa guling-guling begitu umur 4-6 bulan. Dia 4-6 bulan dia diem, terlentang aja. Kita curiga nih, ini ada sesuatu nih. Makanya kita harus intervensi. Oke. Gitu loh, kalau motorik halus, si bayi harus bisa megang itu. Kalau megang, kalau bayi umur 4-6 bulan, megang kan kasar begitu loh. Kalau dia kita kasih rangsangan, bayinya gak megang, gak berespon sama sekali, itu hati-hati. Biasanya tangan orang tua, kalau dipegang langsung. Betul, betul. Tapi kalau misalnya dia gak megang, kenapa ya bayinya kok gak berespon ya terhadap rangsangan itu. Itu juga harus hati-hati. Kemudian, yang satu lagi adalah sosial. Sosial itu kalau dipegang oleh orang yang dia kenal, yang dia dekat, ibunya, atau ayahnya, atau pengasuh, dia akan merasa nyaman. Kalau diberikan kepada orang yang asing, orang yang dia belum kenal, dia akan meronta, akan takut, dia merasa tidak secure gitu. Nah ini, itu salah satu gangguan dari aspek perkembangan. Dan itu semua itu gak ada pada anak stunting. Dia diem aja, pasif anaknya. Dan itu harus kita curigai, ketika kita cek pada aspek perkembangannya, ternyata dia tidak mengikuti grafik perkembangan yang normal. Ya hati-hati. Kan biasanya kalau kata orang-orang mah, oh dia mau sama si ini yang baru kenal, ya dia berarti gak bauan. Ya kan? Ada loh yang misalnya, istilah kayak gitu, ada ya kan dok? Betul, memang ada. Tapi kita harus dilihat, kan bukan cuma satu aspek gangguan tubuh kembang itu. Harus sekian aspek yang kita kenal. Dan pada stunting, semua aspek itu kena. Oke. Semua aspek itu kena. Dan kenapa baru sekarang stunting itu hangat dibicarakan? Iya, sebetulnya mungkin baru, kita mungkin baru menyadari ya, bahwa stunting itu bukan masalah pendek kok. Stunting itu bukan masalah tinggi badan kok. Stunting ini adalah masalah pada kemampuan kognitif yang berkurang. Kecerdasan yang kurang. Dari mana? Dari kekurangan gisi yang kronis, yang jangka panjang. Sejak kapan? Sejak bayi berada dalam kandungan. Berarti sebenarnya yang harus memperhatikan adalah ibunya, orang tuanya. Betul. Itu aspek yang sangat penting. Ibu itu sangat penting. Aspek yang sangat penting. Ya kita harus menghitung stunting itu, makanya ada istilah namanya seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan, seorang anak atau seorang bayi atau janin itu harus mendapatkan nutrisi yang cukup. Dari mana? Dari ibunya. Seribu itu ngitungnya adalah sembilan bulan pertama dalam kehamilan. Oke. Itu 270 hari. Kemudian ditambah dengan satu tahun pertama, 365 hari. Kemudian satu tahun kedua, 365 hari. Kalau kita jumlah jadi seribu. Pada seribu hari pertama kehidupan itu semua ahli sudah sepakat bahwa ini adalah periode yang paling penting dari tahap kehidupan seorang anak. Seorang manusia, sorry ya. Karena kalau kita tidak mendapatkan aspek nutrisi, gisi, rangsangan psikososial yang bagus, maka kesananya bayi akan gagal tumbuh. Dua tahun pertama kita sebut selalu sebagai golden age atau periode emas. Karena pada dua tahun pertama ini otak berkembang sangat pesat. Dari ketika lahir, kalau kita gram itu cuma sekitar 333 gram. Ketika usia dua tahun, berat otak itu bertambah tiga kali lipat. Satu kilo. 999 gram. Kira-kira begitu. Jadi bayangkan, organ sekecil itu, itu mengatur seluruh aspek kehidupan kan. Motorik, kemudian sensorik, jantung, paru, dan sebagainya. Betapa kompleksnya itu semua persarafan yang ada dalam otak itu ya. Kalau dia kekurangan gisinya kronis ya, otak akan berkembang sebaik itu. Sehingga terjadi semua gangguan yang tadi kita sebutkan. Itu bahayanya. Tapi mungkin nggak kalau misalnya ibunya nih, ibu hamil gitu, gisinya baik dan lain sebagainya terpenuhi. Anaknya lahir stunting? Kalau gisi baik itu biasanya bayi akan lahir juga bagus. Tapi kemudian ketika pola pasuhnya salah, pola asuhnya salah, makanya bayi yang lahir dari ibu yang secara sosial ekonomi baik gitu ya. Ketika dia lahir, lalu kemudian ibunya sibuk berkarir gitu ya. Meninggalkan si bayi kepada pengasuh dan pengasuhnya tidak punya pengetahuan yang cukup ya. Memberi makanan instan, sekarang kan makanan kan mudah didapatkan ya, yang instan, junk food dan sebagainya. Maka juga anak tidak melihatkan asupan nutrisi, vitamin yang cukup. Anak bisa stunting. Ingat ya, stunting itu adalah pada seribu hari pertama kehidupan. Berarti meskipun yang tadi nih, sembilan bulan, sepuluh hari itu cukup bagus. Cukup bagus ya, tapi ketika dalam pola asuhnya jelek ya, anak bisa stunting. Jadi hati-hati. Ini bisa nyesel ya, dijaga baik-baik gitu gizinya dan lain sebagainya. Pas hamil gitu, pas keluar, berojol, perawatannya kurang baik gitu. Mungkin akhirnya gede gitu, tapi kemudian anak nggak tumbuh. Saya berapa kasus, pernah menemukan kasus seperti ini. Karena memang ibunya sibuk bekerja. Tetapi ada juga, saya menemukan kasus yang ibu bekerja, tapi dia tetap memberikan asih kepada anaknya. Bisa dengan dipompa dan lain sebagainya. Samping dan sebagainya. Dan anak terhadapkan asih, sekalipun ibu itu berkarir. Dan anaknya tetap tumbuh bagus. Sangat beda sekali dengan anak yang memang dibiarkan oleh ibunya. Jadi kalau pun datang ke tempat praktek pun, yang menggendong adalah pengasuhnya. Ibunya tidak ikut menggendong gitu. Itu terlihat sekali bahwa ini ada something problem pada pola asuh. Ibunya lelah dok. Sudah lelah berkarir gitu. Udahlah jangan sayang, gendong gitu. Tapi itu menjadi problem kan? Iya, betul. Kadang-kadang stunting itu dianggap sebagai masalah pada kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Tidak. Stunting itu bisa kena juga atau bisa terjadi juga pada kelompok sosial menengah ke atas. Dan itu menjadi perhatian juga untuk kita. Karena ketidaktahuan mereka atau? Saya kira kalau pola pendidikan kan rata-rata baik ya. Tapi kalau pola asuh memang kita tidak bisa bilang tuh. Ya itu tadi. Seharusnya ibu memberikan asih kepada anaknya dalam 6 bulan pertama. Seharusnya ibu yang memberi makan dan touching secara psiko emosional dengan anaknya. Itu tidak pengaruh juga? Sangat berpengaruh. Pola asih sangat berpengaruh. Kalau misalnya ibu ada yang tidak bisa memberikan asih dok? Kan ada saja dalam beberapa kasus. Itu akan menjadi masalah juga enggak? Bisa menjadi salah satu penyebabnya enggak? Ibu tidak bisa memberikan asih. Kita harus cari masalahnya apa. Ada yang kita kenal sebagai namanya. Misalnya ibu yang sakit. Ibu yang sakit atau bayinya masuk intensive care. Kebetulan saya di intensive care kan. Gak mungkin ibunya menyusui. Tapi ketika keluar dari kamar bayi intensive care. Ibu mulai belajar menyusui. Walaupun dia kehilangan waktu. Satu bulan karena dilapati. Dia gak bisa menyusui secara langsung. Tapi kita berikan asih perah. Asih pamping. Kemudian dia mulai breastfed. Breastfeeding itu. Dia mulai program atau dia mulai melakukan metode namanya relaktasi. Itu bisa keluar lagi asihnya. Walaupun tidak disusui. Dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi sebetulnya tidak ada ibu di dunia ini yang tidak bisa memberikan asih. Percaya sama saya. Dan itu saya buktikan. Karena dokter lebih berpengalaman. Pasti bisa. Cuma kadang-kadang kan ibu ada yang takut atau ada punya image. Aduh jangan-jangan saya asih saya kurang. Jangan-jangan anak saya yang gak tumbuh. Semakin ibu berpikir seperti itu semakin asihnya kurang. Semakin gak bisa keluar. Karena memang ada faktor hormon yang berpengaruh pada proses pemberian asih secara langsung. Ada hormon yang berpengaruh. Dan semakin dibuatnya mikir macam-macam. Semakin gak bisa keluar asihnya. Oke. Nah ini kalau misalnya anak sudah stunting bisa disembuhkan atau bagaimana? Ya oke. Nah ini kan terjadi kalau misalnya anak stunting. Tadi yang saya katakan bahwa tadi stunting itu bukan masalah tinggi badan kok. Masalah kecerahan otaknya. Masalah. Berarti saya gak usah minder ya dok? Gak usah minder. Karena yang membedakan stunting saya bilang tadi. Kalau anaknya perawakannya pendek, kurus, ada gangguan untuk kembang. That is mungkin. Probably be. Pasti stunting itu. Hampir pasti. Tapi kalau anaknya pendek tapi gemuk. Kemudian tidak ada gangguan untuk kembang ya. Bukan stunting. Saya bilang itu perawakan pendek biasa. Nah masalahnya ketika terjadi kekurangan gisi secara kronis yang menyebabkan anak stunting. Kita ini dapet hasil akhirnya dokter anak itu. Dapet hasil akhirnya. Gimana cara memperbaiki? Ya. Memperbaikinya nih supaya di darah stunting. Bisa tidak? Kita kasih nutris yang banyak. Nutris yang cukup. Kita kejar. Secara nutris ini mungkin dia dapat. Ya. Berat badannya mungkin dia bisa kejar. Tapi kecerdasan itu sudah susah kita perbaiki. Sulit. Tapi ada kasus. Pernah nggak ada kasus bahwa kecerdasan bisa nih gitu. Ditingkatkan. Stimulasi itu tetap dilakukan ya. Tapi semua ahli baru pernah. Saya sendiri belum pernah dapat kasus seperti itu. Karena ini harus kita ikuti jangka panjang kan. Tapi semua ahli mengatakan bahwa susah kalau misalnya sudah dari stunting. Kemudian udah terjadi kerusakan otak jangka panjang begitu. Kita mau membersin lagi nih kecerdasannya. Jadi memang lebih baik kita mencegahnya. Mencegahnya. Harus di ibunya kita kasih nutrisi. Balik lagi nih ya. Balik lagi. Balik lagi ke ibu. Balik lagi. Oke. Jadi ibu hamil itu harus seperti apa nih dok? Kalau misalnya memang balik lagi ke pusatnya nih ya. Ya. Pusatnya ada senternya adalah ibu gitu kan. Apa yang harus dilakukan ibu? Biar anaknya nanti yang lahir tidak stunting. Ini ada satu penelitian nih ya. Di riset kesehatan dasar tahun 2017. Yang mengatakan bahwa 1 dari 5 ibu hamil itu kurang gisi. 1 dari 5. Bayangkan 20 persen artinya. Artinya 20 persen total ibu hamil itu cenderung gisinya jelek. Dan ini kan menjadi sumber terjadinya stunting pada anak pada akhirnya. Maka yang kita sebetulkan adalah bagaimana caranya ibu hamil ini punya akses terhadap makanan bergisi. Punya akses terhadap asupan vitamin dan mineral. Punya akses terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan. Percaya sama saya. Orang yang lahir di lingkungan yang sanitasinya buruk. Air yang jelek. Anaknya pasti mau nutrisi. Itu penelitian itu ada. Jadi pasti seperti itu. Jadi akses terhadap makanan, terhadap vitamin, terhadap air bersih dan sanitasi. Juga terhadap keragaman pangan. Bermacam-macam makanan. Itu harus didapatkan oleh seorang ibu hamil. Dan kita ini di Jawa Barat ini memang tidak termasuk provinsi dengan prevalensi batas stunting yang tinggi. Tidak. Karena itu kalau dari penelitian, dari survei kesehatan dasar itu ada tujuh provinsi. Saya lupa tuh. Ada NTT, ada Aceh, ada kemudian Sulawesi, saya lupa ya. Ada Kalimantan juga. Tapi Jawa Barat tidak masuk. Tapi kalau disebut bahwa jumlah balita yang terbanyak ada, yang mendita stunting, Jawa Barat masuk tuh. Why? Karena jumlah penduduk Jawa Barat ini kan banyak banget tuh. Banget, iya. Jadi ketika jumlah balita yang banyak, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, kecil prevalensinya. Tapi kok jumlah balitanya berapa banyak nih? Banyak besar sekali ternyata balitanya itu, yang mendita stunting. Prosentasenya se-Indonesia yang anak stunting berapa dok? Ya, di riset-riset sekitar 29,7 persen. Jadi hampir 30 persen anak yang balita itu stunting. Besar loh itu. Gede sekali. Dan itu adalah bisa menyebabkan lost generation kan? Bayangkan kalau misalnya anak-anak Indonesia yang lahir tidak cerdas. Tidak cerdas. Makanya kalau tidak cerdas, ya gimana anak bisa pinter gitu, bisa membangun bangsa ini. Makanya ini menjadi perhatian yang besar dari Presiden Jokowi pada pengantar nota RAPBN. Saya ingat, saya tahun 2018 beliau mengatakan ini. Di tahun 2012, dia bilang itu untuk pengantar RAPBN tahun 2018. Bahwa kita harus mempunyai perhatian khusus terhadap seribu hari pertama kehidupan untuk mencegah terjadinya stunting pada generasi anak Indonesia. Beliau mengatakan begitu, jadi perhatian pemerintah ini sangat besar nih untuk ini. Jadi memang tidak bisa tidak ini harus jadi kebijakan dari atas untuk mengatasi malah stunting ini. Tidak bisa dari orang per orang, tidak bisa. Tapi kan balik lagi ke senternya tadi, Ibu. Kalau kalangan menengah ke atas, maka gizi, orang tidak akan susah gitu. Nah yang menengah ke bawah nih dokter, misalnya kan sayur, buah, atau vitamin dan lain sebagainya, mereka harus bagaimana gitu? Nah di... Ada cara yang termudah untuk mendapatkan gizi terbaik dengan harga yang murah meriah gitu. Saya ingat saya ketika saya dokter PTT, saya PTT itu sudah berapa tahun yang lalu, ya hampir 20 tahun yang lalu kali saya PTT ini. PTT apa dok? Ketika menjadi dokter PTT, dokter tidak tetap waktu itu. Oh oke. Seperti tugas wajib sarjana waktu itu. Saya di NTT setiga tahun. Itu ada di Posyandu. Posyandu kan paling gampang diakses tuh, pusat pelayanan kesehatan rumah sakitnya paling gampang diakses oleh... Zaman sekarang Posyandu masih ada loh. Zaman sekarang masih ada. Tapi kalau di kota gitu, Posyandu apaan sih? Orang-orang kan lebih baik langsung ke dokter aja lah, langsung ke rumah sakit gitu kan. Hei, Posyandu, Sobat Komsos, masih ada. Posyandu itu sebetulnya adalah tempat yang bagus. Pasti tempat yang bagus untuk... Jadi ada banyak program-program pemerintah yang memang diberikan lewat Posyandu. Seperti program stunting ini kan ada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Oh ada itu? Ada. Pemberian makanan tambahan untuk balita. Bahkan di zaman saya aja waktu saya dokter PT di NTT itu ada program-program seperti itu. Oke. Saya memang gak mengikuti lagi ini program-program sampai saat ini ya. Tapi saya yakin bahwa itu juga pasti akan ada diberikan. Dan kadang-kadang masyarakat salah nih. Salah satu vitamin yang penting untuk balita. Vitamin A itu hanya dropping dari pemerintah langsung ke Posyandu artinya. Vitamin A yang dengan kadar dosis yang sangat tinggi. Seribu internasional unit dan 200.000, eh sorry. Seratus ribu internasional unit dan 200.000 internasional unit, EU. Itu gak ada dijual di apotek. Oh itu gratis kok. Tapi kadang-kadang masyarakat kan mencari ketahunya. Masyarakat perkotaan ya. Masyarakat perkotaan. Carinya kan di rumah sakit. Gak dapet gitu. Oh kita juga gak dikasih kok. Itu cuma ada di Posyandu. Karena kadang-kadang pada bulan vitamin A, itu ingat ya cuma dua kali setahun. Bulan apa aja dong? Februari dan Agustus. Ya Februari dan Agustus. Itu kader-kader Posyandu biasanya itu berkeliling ke rumah untuk memberikan butir vitamin A di rumah yang punya anak balita. Sampai segitunya. Sampai sekarang pun masih berlaku. Sampai sekarang. Karena di daerah saya, saya tinggal di kota Cimahi. Cimahi kota loh dok. Langsungin tuh ya. Bandung coret. Bandung coret. Tapi udah kota loh dok. Itu masih sih, apa namanya diumumkan ya. Kalau misalnya di tempat kompleks saya tinggal. Bagi ibu atau orang tua yang mempunyai balita. Sekarang saatnya dibawa ke Posyandu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Itu masih ada. Minimal kan nimbang. Iya betul. Minimal kan nimbang. Supaya tahu eh timbangannya naik gak ya. Eh kan minimah nimbang tuh. Kalau nimbangnya oh ternyata kurang. Hati-hati. Kurang ya. Kalau misalnya timbangnya kurang hati-hati. Ada masalah apa nih? Ada masalah makan atau tidak? Jadi. Yang saya bilang tadi kekurangan gisikronis yang menjadi penyumbang terbesar untuk stunting itu. Gini. Kalau anak sakit. Anak sakit. Anak sakit. Berat badannya kurang kan. Langsung turun drop. Itu kekurangan gisik secara akut namanya. Pendek. Tapi kalau kekurangan gisik berlangsung lama. Itu bukan cuma berat badan yang dipengaruhi. Tinggi badan juga dipengaruhi. Gitu loh. Makanya kita sebut kekurangan gisikronis. Dan itu kita bisa monitor. Kalau di Posyandu bisa monitor. Minimal timbang. Berarti yang naik atau enggak. Naiknya sesuai enggak dengan grafik. Kalau misalnya enggak sesuai dengan grafik. Pasti akan dirujuk ke dokter puskesmas. Dokter puskesmas kalau misalnya dia kesulitan. Dia akan merujuk lagi kepada dokter spesialis. Akses seperti itu sekarang sudah sangat mudah sebetulnya. Sehingga kita bisa mengetahui atau mendapatkan kasus stunting. Atau kasus apapun ya. Dari Posyandu itu. Dengan sangat mudah dan baik juga. Apalagi dengan fasilitas BPJS. Sehingga akses pelayanan ini menjadi jauh lebih mudah di masa pemerintahan ini. Jadi ibu-ibu yang punya rencana hamil itu juga harus sangat diperhatikan ya dokter ya. Ya pasti. Untuk gizi dan lain sebagainya. Karena untuk keturunannya juga. Betul. Untuk generasi-generasi Indonesia juga. Supaya tadi yang kita dokter bilang. Supaya kita enggak lost generation. Dan ini berbahaya. Makanya kenapa tadi gizi nanya. Apa sih kok baru sekarang stunting? Iya kita baru dengar sekarang. Sebetulnya masalahnya kan sudah cukup lama. Cuma baru tetapkan pemerintah sekarang nih. Harus memberi perhatian lebih kepada stunting. Karena stunting saja dapat menyebabkan kita kehilangan generasi potensial. Jadi sebenarnya kesadaran diri orang tua berarti ya. Calon orang tua berarti ya. Calon orang tua ya harus. Atau remaja yang akan menikah dan sebagainya. Remaja kan sekarang menikah. Hati-hati penikahan usia dini kan juga bisa memicu. Oh itu pengaruh dok? Sangat berpengaruh. Ketika dia belum punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana memenuhi kebutuhan gizi dan sebagainya. Dibasang menikah. Dia kan enggak ngerti apa-apa tuh. Gimana cara merawat anak. Enggak tahu makanan apa yang penting. Enggak tahu. Itu menjadi pintu masuk terjadinya. Kekurangan gizi kronis yang memicu terjadinya stunting. Oke. Harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Betul. Dok selain stunting yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan adalah sirop dok. Bukan sirop-sirop ya. Sirop obat dok. Obat sirop. Obat sirop gitu. Ini juga lagi hangat-hangatnya diperbincangkan kan ya. Yang sirop untuk anak gitu. Sebenarnya ada apa dokter Ari. Masyarakat sempat panik loh ini gitu. Terutama ibu-ibu yang punya anak kecil. Bingung kalau anak saya sakit. Batuk. Pilek. Mesti diobatin apa? Iya. Sebenarnya yang bingung bukan cuma masyarakat. Oh bukan. Dokternya juga bingung. Kita mesti diobatin apa ya. Kasih kunyit dok. Makanya kadang-kadang ya sudahlah kembali ke homeopati saja gitu ya. Homeopatnya nggak ada. Oke. Tentang sirop itu memang ini menjadi isu ya. Karena sebetulnya kasus terjadinya gagal ginjal akut. Kita menyebutnya gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi kok ada terjadi kegagalan fungsi ginjal yang secara cepat gitu ya. Tapi atipik ini nggak tahu penyebabnya apa. Maksudnya kita sebut misteri. Gangguan ginjal akut progresif atipikal. Kita belum tahu penyebabnya apa. Tetapi WHO itu pernah merilis ini kan ketika kejadian di Gambia. Makanya seringkali orang menyebut Gambia. Di Gambia itu ternyata orang-orang yang anak-anak yang berita gagal ginjal akut itu setelah dia mengkonsumsi obat-obatan yang tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol. EG dan DEG. Yang berasal dari produk atau farmasi yang diimpor dari India. Kan murah tuh mungkin ya. Mungkin murah ya. Itu diimpor dari India. Dikasih. Eh ternyata cemaran dari EG dan DEG tadi menyebabkan anak pengalami gagal ginjal. Kematian juga tinggi di sana. Tapi kasusnya baru ditemukan? Iya. Oke. Saya lupa tahun-tahun berapa dan itu ada jurnalnya juga. Dan kita menduga hal yang sama di Indonesia gitu. Kita menduga hal yang sama di Indonesia. Walaupun, ya walaupun ya. Kita juga mendapatkan kasus pada berkasus di Jogja misalnya atau di Bandung. Itu ada anak-anak juga yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Kok nggak ada diperiksa tidak ada cemaran ethylene glycol dan di ethylene glycol. Lucu kan jadinya kan? Tapi kemudian pemerintah menghentikan. Peredaran. Peredaran atau pengobatan. Apa? Obat sirup. Obat sirup. Dan mendatangkan obat yang mahal. Fomebizol namanya. Oke. Yang dari Singapura. Yang harganya 16 juta per fial. Ini mahal banget kan? Fomebizol ini adalah antidotnya. Antidotnya adalah anti untuk anak atau orang yang terkena cemaran dari ethylene glycol dan di ethylene glycol. Nah ternyata setelah diberikan itu pada pasien-pasien gagal ginjal akut itu. Ternyata berespon bagus gitu. Pada pasien yang memang pada kasus pada anak yang ditemukan cemaran ethylene glycol. Ataupun pada anak yang tidak ditemukan ya ethylene glycolnya gitu. Jadi kita juga masih belum tahu pasti nih. Jadi penyebabnya apa gitu ya. Tapi kalau analisis epidemiologis mengatakan begini. Ketika pemerintah menghentikan peredaran obat sirup selama dua minggu. Kasus gangguan ginjal akut progresif artifikal ini turun memang. Dan ketika si anak itu diberikan obat Fomebizol itu juga mempunyai respon yang bagus. Dokter itu takut loh. Anak datang itu hanya dengan gak bisa kencing. Anak masih bisa aja ngobrol gitu ya. Kemudian beberapa hari kemudian anak tiba-tiba gak sadar harus dipasang alat bantu nafas. Gak jelas. Meninggal. Dan itu kan serem banget gitu. Kan itu menakutkan untuk dokter ini. Kenapa kita belum tahu apa-apa penyebabnya tiba-tiba anaknya udah meninggal. Kalau ditanya orang itu, kenapa nih dokter? Kita juga bingung. Kenapa ya? Kita masih bingung sama sekali. Belum tahu penyebabnya apa. Dan untung diketahui kemudian pemerintah menghentikan itu, memberi obat antidotumnya, antidotumnya ternyata dari pemberian obat antidotumnya, dan kemudian menghentikan peredaran obat sirup selama dua minggu, efeknya kok ternyata positif gitu. Jadi pemberhentian obat sirupnya itu adalah obat sirup di pasaran yang bisa kita beli secara bebas di apotek atau termasuk yang resep dokter juga? Semua obat sirup. Oke, semua. Jadi dokter anak juga sekarang pun sih gak mau ngasih vitamin gitu. Dokter anak saya gak mau ngasih vitamin, biasa kan gitu ya. Vitamin apa yang bisa diberikan sirup ya? Iya. Gak ada. Apotek juga berani mengeluarkan obat sirup itu, karena sampai sekarang belum ada rilis dari BPOM yang mengatakan bahwa obat sirup merk ABC aman. Memang sudah ada beberapa obat yang dikeluarkan rilisnya oleh BPOM itu cukup aman. Sehingga itu yang kita pakai. Walaupun obat-obatan ini adalah obat-obatan yang tadinya dipakai oleh para pendita gagal ginjal. Jadi gini, kemarin kan ada obat-obat yang dipakai ketika anak gagal ginjal itu didata kan. Dia pakai obat apa aja nih? Tak, 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 sirup apa-apa, apa-apa. Nah, sirup-sirup ini kemarin sementara dihentikan dulu sementara. Setelah dihentikan, diperiksa. Ada cemaran ethylene glicol atau tidak gitu. Ternyata setelah diperti, gak banyak kok yang ada cemaran ethylene glicolnya. Cuma ketemu tiga sirup kan, merk ABC itu ada disebutkan itu. Dan obat-obat ini oke yang tidak ada cemarannya, boleh dipakai. Nah, sekarang masalahnya adalah obat-obat yang gak dipakai oleh para pendita gagal ginjal akut ini gimana? Kan banyak kan ada obat pilak, obat batuk yang lain yang gak dipakai oleh pendita gagal ginjal akut ini. Pemerintah menyatakan, oke hentikan saja dulu sementara. Dan setelah dihentikan sementara ternyata hasilnya positif. Kita kembali lagi ngasih obat puyir dan sebagainya. Hasilnya ternyata kok kasus gagal ginjal akutnya turun gitu. Dan memang kita harus, kita juga menunggu nih para dokter. Dan sebagainya, teman-teman ini sedang menunggu nih. Sebetulnya penyebab pastinya apa sih? Kita juga masih belum tahu, tapi kita harus tetap bisa memberi edukasi kepada orang tua. Rata-rata orang tua sih mengerti, ya dokter, kalau gitu saya gak berani pakai obat sirup dulu sementara. Sampai menunggu, menunggu kabar selanjutnya atau petunjuk dari dokter anak masing-masing. Biasanya dikasih apa dok, kalau misalnya begitu? Kita kasih obat puyir. Obat puyir? Obat teracik kan. Oke. Kita racing. Jadi sekarang kerja keras itu harus apotek. Apoteker ya? Kadang mereka harus ngulak terus. Itu yang pahit ya? Iya, iya. Biasanya bukui retungan ini pahit kan? Dan ya sudah dicampur saja pakai sirup atau dipakai campur dengan madu atau campur dengan, ya boleh-boleh saja silahkan saja. Karena PR sih orang tua ya? Iya, betul. Untuk ngasih obat ke anaknya gitu. Tapi aman. Tapi selama saya observasi selama dua minggu ini, kita kan dua minggu ini menghentikan obat sirup ya. Ternyata ya orang, ibu-ibu akhirnya juga fine-fine aja terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dan mereka juga akhirnya sekarang nggak panik. Dokter, pada saat tadinya biasanya pakai merek A nih. Dan nggak ada apa-apa sih, sudah sekian tahun pakai merek A gitu. Yaudah ibu, wayah nawe, ayah nawe, udah berhenti dulu ya. Nanti dulu lah bu, gitu. Yang itu mah udah, nggak usah dulu. Dan ini kata pemerintah, jangan kalau saya ngerecepin ibu ada apa-apa, nanti saya yang disalahin. Jadi yaudah, wayah nawe ya, udah. Jadi ibunya juga akhirnya mengerti, oh iya memang saat ini memang belum bisa kita memberi obat sirup sembarangan kepada anak. Tapi obat sirup buat orang dewasa aman dok? Semua obat sirup. Oh semua berarti? Bahkan untuk orang dewasa nggak boleh. Oh nggak boleh? Tidak boleh berada. Saya sempat tadi ngobrol sama Om Stefanus gitu, Om obat sirup buat orang dewasa ya boleh tanyain gitu. Oh ternyata semua berarti? Semua obat sirup, tapi memang ada keluar sih ada beberapa obat sirup yang memang bisa dipakai juga oleh konsumen orang dewasa juga ya. Yang cukup aman, yang sudah aman. Keluar dari BPM kan ada beberapa obat sirup yang aman tuh. Saya lihat, oh iya bisa dipakai orang dewasa nih aman. Ada, tapi pada dasarnya semua obat sirup ini berhenti nih. Jadi yang ribut nih farmasi kan, farmasi karena kehilangan omset. Bayangin sekian ribu merek obat sirup yang nggak bisa keluar sekarang. Ah potnya nggak bisa jual juga. Wah, ini PR ya. Ternyata dokter ya. Ya, ini luar biasa nih doa minggu ini. Nah biasanya nih, kalau untuk masyarakat luas sendiri nih, untuk edukasi nih, sebaiknya bagaimana sih penggunaan obat yang aman? Apakah memang, ah udah kalau sakit ini beli obat bebas aja. Kan ada tuh yang kalau obat bebas tandanya hijau gitu ya dok ya. Benar nggak sih? Kalau yang obat resep dokter yang merah gitu. Ya, sebetulnya sih anjuran itu sebetulnya tetap masih bisa dipatuhi sejauh obat itu memang sudah jendat akan aman. Nah sekarang ini, masalahnya apotek sendiri sekarang tidak berani memberikan obat tanpa resep. Oh, oke. Sekalipun hanya obat parastamol saja. Sirup yang sudah dinyatakan aman, apotek tapi nggak bisa. Mana resepnya bu selalu begitu mereka. Sekarang kembali lagi, ibunya kadang-kadang bingung ya Zahir kembali ke dokter untuk nanya. Dokter saya minta resepnya untuk obat, padahal obatnya sederhana. Tapi ya sudah, memang kita harus kembali seperti itu mungkin ya. Jadi supaya pemerintah apotek juga nggak disalahkan, pemerintah juga nggak disalahkan, ibunya nggak disalahkan, dokternya juga nggak disalahkan. Kadangkan orang kalau misalnya sakit harus ke dokter, ke klinik atau ke rumah sakit. Aduh, menihore ya, matuh gitu kan, langsung beli di apotek aja. Sekarang malah orang-orang apotek malah akan lebih susah untuk mengeluarkan obat ya, nggak? Susah, nggak bisa. Jadi ada pasien-pasien juga, pasien saya juga, dokter saya mau beli di apotek Anu saja lah yang saya biasa beli. Oke saya resepkan gitu. Padahal obat-obat ini cukup, apoteknya nggak mau ngasih. Akhirnya kembali lagi ke rumah sakit kan. Beli obat yang sudah direkomendasikan oleh BPOM gitu. Jadi akhirnya para dokter, rumah sakit dan sebagainya juga akhirnya harus update terus kan. obat apa yang sudah dirilis, BPOM yang sudah nyatakan cukup aman. Saya tiap hari nih, kadang-kadang kalau di rumah sakit, ya bawa itu, bawa... Catatan, jurnal. Ini obat ini udah belum ya. Tapi kadang-kadang ketika kita lain sama pasien, yaudah nggak apa-apa. Ibu saya mesti bawa begini nih, karena saya nggak tahu obat mana nih yang ibu. Yang maksud, yang aman yang mana, ya oh ya yang ini yang aman gitu. Saya tunjukin ini ya rilisnya. Siap, siap. Tadam PR ya, tapi mau gimana lagi ya dokter ya. Memang harus begitu, demi keamanan kita semuanya. Betul, tapi semoga semuanya cepat pulih ya dokter ya. Semuanya cepat pulih dan memang harus ketemu penyebab pastinya apa. Kita juga masih menunggu, mudah-mudahan si Kemenkes, BPOM, teman-teman dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga cepat menemukan apa sih si Biang Keladi ini nih, supaya nggak mengganggu semuanya lah. Tidak mengganggu semuanya lah. Tidak menghidupan semuanya. Saya kira gitu. Oke. Dokter Ari, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos? Harapan, pesan, atau apa? Silahkan monggu lho. Oke. Tentang apa ya? Tentang stunting? Stunting, boleh. Tentang stunting nih ya. Tentang stunting, ibu-ibu, ya terutama ibu ya, ibu-ibu yang punya anak yang menikah atau ibu yang berencana menikah. Jangan lupa untuk mendapatkan akses pemenuhan gisi yang cukup dengan cara makan apa? Makan sayuran, buah-buahan, kandungan vitamin mineral yang cukup supaya bayi yang nanti dilahirkan juga mendapatkan gisi yang cukup dan mencegah terjadinya stunting yang mengancam kecedasan anak ibu-ibu untuk masalah sirop-siropan. Sirop-siropan ya jadinya ya. Untuk masalah sirop-siropan. Sementara ini kita harus, jangan usah panik lah. Kalau misalnya ada keraguan terhadap obat tertentu atau keraguan terhadap penyakit tertentu, segera bawa anak ibu-ibu semuanya untuk datang berkonsultasi dengan dokter keluarga. Ya pasti dokter keluarga kan mengarahkan ketika datang ada gangguan anaknya, kencingnya menjadi lebih sedikit atau tidak bisa kencing. Itu pasti kan diarahkan untuk ngecek fungsi ginjalnya nantinya. Dan selama itu aman-aman saja, saya kira ibu tidak usah berlanjut paniknya sehingga menyiapkan ibu nanti ketakutan yang berlebihan. Saya kira nggak usah. Kita tunggu saja arahan dari pemerintah untuk menghentikan sirup, ya sudah. Sementara wayah nawe, bukan sirup lapuyar atau obat-obat tradisional yang nggak dikonsumsi selama itu dapat membantu kesehatan buah hati ibu-ibu semuanya. Saya kira begitu. Oke, dokter Ari terima kasih lo sudah mau hadir di studio Komsos di hari ini. Kita mau ngobrolin stunting, ngobrolin tentang obat sirup yang lagi hangat-hangat diperbincangan. Semoga nanti dokter Ari mau diundang lagi buat ngobrol-ngobrol yang lain. Boleh, silakan. Oke, dokter kita harus pamit ya sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ya. Stay healthy, stay happy. Oke, kalau gitu saya dan dokter Ari pamit. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax